Ayan sebentar lagi pasti akan kembali. Ya ampun Razia, kau membutuhkan waktu yang lama untuk ritual sederhana ini. Berapa lama ritual ini akan selesai? Ibu, Ibu bilang apa tadi? Ini adalah pernikahan, Bu. Kita harus mempersiapkan segalanya. Lihat dia Razia. Ya, menantu priamu ini permata seseorang. Dia berdebat dengan ibunya dan mendukung kalian semua. Anakku, karena kau bersikeras, maka ibu akan menunggu. Untuk beberapa waktu lagi. Rashid. Ya? Tolong jangan sungkan. Calon menantumu itu mengkhawatirkan kalian semua. Tapi kau tidak terlihat mengkhawatirkannya. Apa yang kau bicarakan? Kalau kau mengkhawatirkannya, maka kau pasti akan mendapatkan mobilnya. Rashid. Aku bahkan sudah membayar lebih agar kita tidak harus menunggu lebih lama lagi. Akan membutuhkan tiga sampai empat hari. Ah, kalian semua cenderung menunda segalanya. Aku mengirim kado setelah beberapa hari. Sekarang putramu. Di mana putramu? Kau sudah mencuri. Mencuri motor. Inspektur, aku rasa Anda salah. Untuk apa aku mencuri motor? Tolong biarkan aku pergi, Pak. Kami akan mengadakan acara penting di rumah, Pak. Sia-sia saja Anda menuduhku, karena aku tidak pernah mencuri motor. Siapa nama-mu? Hmm? Namamu? Ayan Rashid Khan. Dan motor itu milik siapa? Motor itu adalah milikku. Kau sudah berbohong. Kau sudah berbohong padaku. Tercatat motor itu atas nama orang lain. Tercatat atas nama Asad Ahmedka. Siapa Asad Ahmedka yang motornya sudah kau gunakan? Katakan siapa Asad Ahmedkan. Ayo. Ayo jawab aku. Ayo jawab. Asad Ahmedkan adalah... Siapa? Ayo lanjutkan. Hah? Katakan apa hubunganmu dengan Asad Ahmedkan. Jawab. Ayo jawab. Bukankah... Kau adalah putranya Rashid Khan? Hmm? Dia tahu tentang Ayan. Aku akan terkenal masalah. Coba kau pikir. Kalau saat ini aku telpon ayahmu dan aku akan memberitahunya bahwa putranya telah ditangkap karena dia sudah mencuri sepeda motor. Lalu apa yang akan terjadi padanya? Menghadap bosku. Dia ditangkap saat melakukan pencurian, Pak. Kau beri dia pelajaran. Sampai dia mengakui kesalahannya. Satu. Ayo. Ikut. Kau mencuri ya? Tidak, Pak. Hmm. Tidak, Pak. Benar kan? Kalau kau mencuri... Inspektor, aku tidak pernah mencuri motor itu. Kau sedang mengadakan acara di rumahmu. Dan di sana ada ritual yang sedang terjadi, bukan? Pasti di rumahmu banyak sekali tahu. Kalau aku menelpon dan memberitahu keluarga, suasananya pasti akan hancur. Karena kita sudah menangkap pencurinya, kita harus mengambil tindakan hukum. Iya kan? Sekarang memberitahu aku, siapa Asad Ahmed kan itu? Yang motornya sudah kau gunakan. Ayo jawab aku. Ayolah. Ayo negarkan aku baik-baik. Jangan sampai keluargamu tahu aku yang memberikan motor ini padamu. Tapi saat ini kita tidak boleh melakukan apapun yang akan menimbulkan masalah bagi pernyekaan menikah. Kalau dia tidak mau memberitahu, aku akan telpon keluarganya dan memberitahu mereka bahwa dia telah ditangkap karena mencuri motor. Setelah itu, dia pasti akan berkata... Kalau aku tidak berkata jujur, mereka akan telpon rumah. Maka semua orang akan tahu bahwa kakak Asad telah memberikan motor itu padaku. Jika Hasina tahu tentang ini, aku penasaran. Apa yang akan dia lakukan? Dia mungkin akan menolak untuk menikah dengan nikah. Tunggu. Akan aku katakan siapa Asad Ahmed kan. Ini sudah terlalu lama. Kita lakukan ritualnya lain hari saja. Apa yang kau katakan? Ayan sedang dalam perjalanan. Rusat! Hah? Telepon Ayan dan cari tahu di mana dia. Baik. Paman, Ayan tidak mengangkat telponnya. Kakak, bagaimana jika terjadi sesuatu dengannya? Karena dia selalu ngebut kalau berkendaraan. Jangan khawatir, dia pasti baik-baik saja. Dia sedang bermain di suatu tempat. Tidak. Ayan itu bukan anak yang ceroboh, sayang. Shirin, coba aku telpon dia. Sini, Nuzat. Teleponnya tidak diangkat. Ya Allah. Di mana dia sebenarnya?